JARDIAN HOLE ENEMIES ATTENG Ini ya lo gimana sih Jim? Udah bosan ya sama gue? Udah gak mau kiss by kiss by gue lagi? Lalalalalala... Jim! Itu tuh namanya bukan kiss by, tapi kiss suit! Tau lu Jim! Tau lu! Angdu... 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 Kamu ngapain disini? Angdu moamin aku, kamu ini semua gara-gara aku doang... Angdu... Ini kamu ngapain sih disini ya? Kenapa sih? Dimana ada aku selalu ada kamu. Kamu ingetin aku? Angdu... Aldo, coba deh kamu install aplikasi ini. Aplikasi sharing location? Buat apa? Jadi kalo kamu install aplikasi ini, aku bisa tau kamu tuh lagi dimana? Ape aku mana? Aku hapus aplikasi yang pernah kamu suka aku download waktu itu. Tau maafin aku dong. Ini semua gara-gara aku. Aku tau tapi aku cek kita ngomongin dong. Marina... Apalagi sih? Kamu tuh ngerosok mood aku banget. Mendingan kamu pergi dari sini. Kamu gak tinggal aku bilang pergi! Tau maafin aku dong dong. Tau maafin aku dong dong kayak gini. Kamu nunggu apa lagi? Membuat aku lebih celaka daripada sekarang kan? Aku bilang pergi ya pergi! Jangan lagi saling memaksa Hidup kita berbeda Dok! Lu kok mau langgu Sirena sih? Jangan mentang-mentang lu lagi sakit. Lu seneknya gitu dong sama Sirena. Dot, dot, dot ini semua salah gue. Emang ini salah gue? Wajar kalo Aldo marah sama gue. Asal lo tau ya Dok? Kalo semalam Rena yang nungguin lo sampe lo sadar. Tiga banget sih lo. Udah, 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 udah. Ini semua gara-gara gue. Kan gue udah bilang. Yaudah ya. Gue pergi. Gue mesti siap-siap buat kerja juga. Jagain Aldo ya. Hati-hati Ren. Eh guys-guys motor gue gimana? Hmm? Masih aja lo mikirin motor. Udah lo istirat aja. Motor lo aman sama kita. Makasih ya. Rena. Rena. Rena, Rena kamu gapapa sayang. Cantik. Terus gimana keadaan Aldo sayang? Aduh gak apa-apa kau bu. Aldo udah baikan. Yaudah kalau begitu soalnya ibu. Khawatir banget ngeliat kamu nangisnya sampe kayak gini. Ehm. Aldo udah sadar? Udah kau jim. Sekarang nge-nemenin Dud sama Reza. Lo mau kemana emang sekarang? Gue mau kerja dulu. By the way. Makasih ya udah mau jagain Aldo. Sama-sama Jun. Yaudah. Gue pamit dulu ya. Yaudah sayang yuk. Gimana ntar? Udah nanti kita ceritain. Kimi. Masuk. Halo jim. Aldo gimana? Udah membaikim. Alhamdulillah. Nih, liat. Ya ampun. Liat, 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 liat. Aldo. Oh my god. Hai Aldo. Are you okay? Udah lumayan kok. Udah lumayan membaik nih. Duh. Sorry ya. Duh. Kita gak bisa nemenin lu disitu. Maafin juga ya. Nora kemarin itu gak sempet kan. Eh Nora kemarin sakit perut. Oh iya. That's why. Dia balik duluan. Iya gak apa-apa kok. Ini juga kata dokter. Harinya dia boleh pulang. Ya syukurlah kalau gitu. Bagus banget kalau udah bisa balik. Terus cowok-cowok abis dari sana mau ke kampus apa gimana? Abis dari sini kita langsung ke kampus ko gim. Ya bener. Soalnya juga gue males lama-lama di sini. Dot. Jahat deh lo orang Aldo masih sakit juga. Ternyata Kim. Bukan kepalanya doang yang sakit. Pikirannya juga sakit. Udah dong dot. Mungkin pikirannya Aldo lagi pusing. Jadi ya kayak gini blee jadinya. Maafin ya Kim. Temen-temen gue memang gitu. Hmm. Tapi juga ntar gak lama abaikan kok. Iya gue ngerti kok Jim. Eh. Eh tapi kalau lo pada ke kampus. Ngejagain Aldo siapa? Ada ibuku yang nemenin Aldo. Nungguin juga sampai kita pulang puliah. Terus juga nanti ibu. Nganterin Aldo sampai ke rumah. Ibu. Gue sampe lupa. Gue sekarang udah jarang banget nelpon. Apalagi ke rumahnya. Tapi. Ibu ketemu sama anaknya Surya. Ibu bakal benci gak sama dia? Iya Kim. Ibu bakal bilang sama dia. Kalau ayahnya udah bikin ibu sama anak ibu menderita. Kim. Lo gak apa-apa? Enggak. Enggak Jim. Gue gak apa-apa. Eh tapi Jim. Gue boleh minta tolong gak sama lo? Kira-kira bisa gak nanti lo jemput gue terus. Anterin gue ke percatakan. Soalnya undangan gue dipada jadi. Sama abis itu anterin ke tempat yang kita mau sewa dong Jim. Cek yuk. Bisa-bisa kok Kim. Nanti gue anterin ya. Oke kalau gitu. Bye. Eh gak hati lo jomblo. Kenapa sih? Tapi gak dibalas sama Jimmy. Ini lo gimana sih Jim? Udah bosan ya sama gue? Udah gak mau kiss-bye kiss-bye gue lagi. Jim. Itu tuh namanya bukan kiss-bye. Tapi kiss-ut. Tau lu Jim. Masa kiss-bye kaku sih? Kayak robot gedeg lo. Robot apa? Nah tuh lo denger omongan temen-temen lo. Yaudah kalau gitu Honey. Bye-bye see you nanti ya. Udah. Gue tuh penasaran banget deh. Itu sebenernya mereka ngomongin soal hunting lokasi. Itu hunting buat apa sih? Kerjaan penting apa coba. Penasaran deh gue. Ya you're right. We're already talking about ya. Mau gak si Jimmy kerjaan kali? Kan dia udah dipecat. Atau mungkin dia mau kerja bareng kali? Bisa juga sih. Oke. Gini aja. Setiap kita kerjain Kimmy, dia selalu emosi. Dan dia tiba-tiba kasih clue kan. Yaudah kita kerjain aja dia terus. Berarti ngerjain si Kimmy tapi pengen sampe kapan? Ya sampe tau kebenarannya lah Lia. Atau deh capek. Atau Tiwi. Lagian kalo tiap hari ngejegal kakinya si Kimmy. Teh capek juga. Nanti kaki dia te copot. Putus ke maha. Iya sih. Tuh kan. Tung benta si lunateng. Setuju sama Lia. Gue setujunya sama Tiwi. Bukan lo. Kirain sama Lia. Terus. What's your idea then? Ih kok gue ga ditanya? Dona. Kalo gue nanya lo atau Lia sama aja kalian tuh ga ada ide. Belum ada kan? Engga. Iya juga sih. Lo tau banget sih lo. Tiwi. Lo ada ide ga? Ide yang bisa bikin Kimmy bener-bener malu banget. Soalnya waktu itu dia pernah bikin gue malu juga. Soal bongkar rahasia gue pura-pura amnesia. Gue ada ide. justningen. Ma bosnya ga turun sama arak panic. Hmmmm. I'll take that. You take that. Her akibatania? Mereka nur masaer. piangrk. Taèn. Tak mas ставang lho ya. Terima kasih.